2 atau 3 tahun yang lalu, gue dan keluarga besar gue pulang kampung buat ngedoain 100 hari meninggalin nenek gue. Gue tuh udah lama banget ya gak pulang kampung, terakhir kali gue dibangkat yaitu tuh sebelum gue masuk TK. Dan satu-satunya hal yang gue ingat itu tuh di rumah saudara gue, gue mainin kipas angin sampe rusak terus gue dipain sama saudara gue. DERIL! Ya abis itu gue nangis. Jadi, gue berangkat dari bandar Soekarno Hatta ke bandar di Pangkapinang. Gue lupa nama bandarnya apa, tapi nyampe disana kita naik taksi buat ke rumah saudara gue yang tinggal di Bangka. Dan pas pertama kalinya gue liat rumahnya lagi tuh ya, gue gak tau gue berhayal atau apa. Tapi gue inget banget, dulu pas kecil, ini tuh di rumah saudara gue tuh kayak ada kebunnya gitu gitu. Soalnya gue pernah lari-lari di kebunnya, terus ya gue dimarahin sama saudara gue. Tapi pas gue nyampe ke rumah saudara gue ini lagi ya, ini tuh rumah gitu. Di perumahan. Ya gak perumahan juga sih, di sampingnya hutan dan belakangnya tuh lapangan rumput, gede banget. Tapi ya ada 1-2 rumah gitu di sampingnya. Depannya ada toko yang jual es krim dan kalau misalnya gue kepanasan pas siang gara-gara gak ada AC, gue selalu beli es krim disitu. Gue ada bener rasa coklat dan gue gak tau kenapa gue gak setau ini keluh. Pas nyampe di sana tuh ya, jujur aja, gue yang 99% hidup di kota, itu tuh merasa sedikit asing gitu pas pulang kampung. Pertama, sinyalnya tuh parah banget di sana. Terus kedua, meskipun di bangka lumayan panas, tapi gak sepanas di tanggerang. Kalau di tanggerang tuh ya, lo kalau misalkan gak punya kompor di rumah, lo tinggal keluar jam 12 siang, cari mobil orang yang parkir, terus mentega, telur 1, garam, dan lada sesuai selera. Boom, jadi makan siang lo tuh. Tanggerang man the best emang. Terus ketiga, di rumah saudara gue yang di bangka itu, gak ada AC-nya. Seperti yang tadi gue udah bilang. Gue takutnya gue gak bisa tidur gitu. Soalnya kalau misalkan di rumah gue yang di tanggerang, kalau malem-malem mati lampu, gak pake AC tuh kamar gue, ngap banget, gue gak bakal bisa tidur. Tapi ya, ternyata di sana tuh pas malem dingin malah. Jadi ya, gue sebagai kakak yang baik hati dan bertanggung jawab kepada adik-adiknya, karena di sana selimutnya kurang, jadi setiap malem gue ambilin selimut adik gue buat gue pake sendiri. Dan ya, kita juga tidurnya di matras ya, di atas lantai solnya. Kasurnya juga gak cukup, bukan cuman selimutnya. Ngomong-ngomong soal pulang kampung, kalau misalnya kita pulang kampung, sering kali itu kita ditanyain sama saudara kita gitu. Udah kelas berapa, atau enggak? Milih raput kamu berapa? Dan sebagai gamers ganteng hidaman, kadang-kadang kita tuh insecure gitu menunjukin nilai sekolah kita, karena ya, beberapa alasan pribadi. Jadi ya, gimana solusinya? Download aplikasi Answer. Kalau kalian bingung sama pelajaran kalian di sekolah, gara-gara semuanya sekarang online, dan susah gitu ya mau nanya ke guru kalian, kalian bisa pake aplikasi Answer. Nama aplikasinya aja udah Answer gitu, terjawab. Maka aplikasi ini gampang banget, kalian tinggal cari soal yang kalian gak ngerti, foto, dan langsung keluar jawabannya. Lu bisa pake ini buat cari jawaban dari hampir semua pertanyaan yang lu gak ngerti gitu. Gak ngerti soal matematika? Cekrek! Kejawab. Gak ngerti soal bahasa Inggris? Cekrek! Kejawab. Gak ngerti tujuan hidup lu apa dan depresi? Cekrek! Cekrek! Ke psikiater bro. Udah gitu, aplikasi Answer ini juga punya OCR yang lebih bagus dari aplikasi lain. Yang berarti kalian gak usah foto soalnya berkali-kali sampai memori kalian penuh, cuman gara-gara gak ke-detek soalnya. Gak ngerti apa itu OCR? Cekrek! Ceris ini udah di Google. Jadi ya, kalau misalnya kalian ditanya sama saudara kalian, nilai rapat kamu berapa? Ingat ya, tinggal buka aplikasi Answer, foto saudara kalian terus tinggal. Tunggu dulu. Jadi ya, kalau misalnya kalian mau download aplikasi ini, link-nya bakal gue taruh di deskripsi dan pin komen di bawah. Kalau misalnya kalian download pake link gue, itu tuh bakal ngebantu dan ngesupport channel gue banget. Dan yuk deh, balik ke videonya. Gue dan keluarga gue tuh disanya cuman buat 5 hari doang. Karena bapak gue mesti buka warung di rumah. Jadi ya, hari pertama, kita nyampe di rumah saudara gue. Tempatnya lumayan gede. Dan hari pertama tuh kita cuman kayak naro-naro barang kita doang di rumah saudara gue. Terus, gue dikasih tau, nanti lusa, bakal ada acara gitu di rumah saudara gue ini. Kayak kondangan gitu, itu cuman bukan buat orang nikahan dan gue 100% dah lupa ini acara buat ngerayain apa. Dan siangnya karena gue kepanasan, gue beli es krim di toko depan rumah saudara gue yang tadi gue udah bilang. Gue beli yang rasa coklat, rasanya enak, dan gue lupa mereknya apa. Hari kedua, orang tua gue dan beberapa saudara gue yang lain pergi ke pasar buat siap-siapin makanan buat acara besok. Ya, yang tadi gue udah bilang ya. Dan gue, minta saudara gue buat ngajarin gue naik motor. Karena gue belum bisa naik motor sampai sekarang. Jadi gue harus belajar naik sepeda dulu nggak? Soalnya masih belum bisa naik sepeda sih. Yaudah, nggak usah ngapain dah. Gue aja dulu langsung naik motor, langsung bisa. Tinggal gas lepas, gas lepas, rem, brem, brem. Udah gitu doang, gampang udah. Oh, oke. Saudara-saudari, selamat sore. Kami menerima informasi baru dari pangkat pinang sore ini. Terjadi kecelakaan sepeda motor akan saya alihkan kepada rekan saya, Agus, di lapangan. Ya, Agus, bisa dijelaskan bagaimana kronologi kejadiannya. Ya, Steven, seperti yang bisa kita lihat, sekarang sepeda motornya masih tersangkut ya di atas pohon rambutan. Sekitar 7 meter dari tanah, tidak ada korban jiwa. Pemadam kebakaran sudah dipanggil untuk menurunkan kembali sepeda motor yang tersangkut. Dan saya disini bersama korban, adik Daryl. Jadi ya, Daryl, bisa diceritakan bagaimana kronologi kecelakaannya? Ya, nggak nyampe kayak gitu sih. Tapi gue jatuh berkali-kali pas belajar motornya, terus tangan gue luka, dan akhirnya gue nggak jadi belajar naik motor sampai sekarang. Hari ketiga, ada acara kayak kondangan gitu yang tadi kayak udah gue bilang ya di rumah saudara gue. Dan ada banyak banget orang datang ke rumah saudara gue. Gue bener-bener nggak kenal 99% orang di sana. Jadi ya, sebagai seorang introvert yang baik, gue ngurung diri di kamar terus main tap titan seharian. Ya, seenggaknya rencana gue sih kayak gitu. Tapi gue dipanggil sama bapak gue, terus gue disuruh kenalan gitu sama orang-orang di situ. Gue disuruh duduk di sofa ruang tamu, dan setiap kali ada orang yang gue nggak kenal deketin gue, terus ngajak gue ngomong, gue tuh dalam hati udah kayak, aduh. Nama kamu siapa? Sekolah di mana? Kelas berapa? Udah punya pacar belum? Kapan nikah? Password channel YouTube apa? Tapi pas di acaranya tuh ada kayak es buah gitu buat tamunya. Dan itu tuh enak banget. Gue minum es buahnya banyak banget. Gue mungkin seperempat dari es buahnya tuh abis gara-gara gue gitu. Dan meskipun gue nggak demen gitu ngomong sama orang di sana, tapi ya gue demen ngabisin es buahnya. Dan ya, ini tuh acara berlangsung sampai malem gitu. Terus hari keempat. Pagi-pagi sekitar jam limaan, kita satu keluarga ke kuburan buat ngebersihin kuburan nenek gue, dan berdoa di situ. Dan udaranya tuh di desa jam lima subuh tuh dingin banget. Nggak kayak di Kanggerang. Dan sorenya, kita ke pantai. Dan ini tuh salah satu pantai yang terkenal di Bangka. Namanya Pantai Pasir Padi. Mungkin lu kalau misalnya cari di Google bisa ketemu gitu langsung. Gue dulu pas kecil tuh sering banget ke sini. Jadi tuh gue dateng balik ke sana tuh kayak nostalgia maksimal gitu. Gue tuh pas nyampe di pantainya tuh langsung lari ke air lautnya. Nginget-nginget masa kecil dulu. Sering lari-lari di pantai. Pas kecil kadang-kadang telanjang gitu. Terus gue ngemarahin. Tapi pas gue keluar dari air lautnya, dan jalan lagi ke pantai, gue ngerasa kayak gue nginjek sesuatu yang agak aneh gitu. Pas gue ngeliat, bentuknya tuh kayak plastik gitu. Terus ya, ya gue jalan lagi aja gitu. Gue nggak terlalu mikirin. Tapi deket-deket situ tuh gue ngeliat lagi gitu. Ada kayak banyak gitu kayak plastik-plastik anehnya gitu. Dan terus tiba-tiba saudara gue dateng gitu. Dan dia bilang ke gue, Oh iya, kamu hati-hati ya sama ini ubur-ubur. Dan abis itu badan gue gatel seharian. Hari kelima. Ini hari terakhir, dan kita nggak ngelakuin banyak hal. Badan gue masih gatel tapi ya. Cuma kita siap-siapin barang kita lagi sih, buat balik ke Tangerang. Waktu siangnya di toko es krimnya, gue nyoba beli es krim yang rasa kacang hijau. Buat coba-cobakan ya sebelum gue balik. Tapi ternyata tuh rasanya nggak enak dan gue nyesel. Abis itu kita beli mie ayam buat makan siang. Dan sorenya kita naik taksi balik ke bandara. Dan pas nyampe ke rumah tuh kita udah malem banget ya. Gue langsung balik ke kamar dan langsung... Overall, menurut gue sih pengalamannya lumayan seru sih. Meskipun 5 hari tanpa internet tuh kayak kerasa banget gitu siksaannya. Tapi ya, main lah. Dan oke guys, itu aja yang mau ngomongin. Makasih yang udah nonton ya. Sorry banget delaynya lama. Gue pengen upload tanggal 25 terus berubah kan jadi tanggal 27. Dan akhirnya uploadnya tanggal 28. Minggu lalu mah gue masuk ke rumah sakit. Operasi gitu gara-gara kakinya kena beling terus infeksi. Gue kurang tau sih detailnya karena apa. Tapi dokternya tuh bilang ada hubungannya sama asam urat sama diabetesnya gitu. Jadi infeksinya ini bernanah. Terus jadi parah dan harus operasi gitu. Dan sekarang udah mendingan sih. Emak gue udah balik ke rumah dan sekarang bahkan udah bisa jalan. Operasinya kecil sih. Bukan operasi gede gitu. Dan cuman ya agak lama aja sih di rumah sakitnya. Gara-gara mesti nunggu gulanya turun baru boleh pulang. Dan gue juga mau minta maaf. Gak bisa live stream ya sabtu kemarin. Gara-gara kan emak gue sakit. Jadi gue susah juga sih. Karena apa namanya. Emak gue kan kamarnya akhirnya di lantai 2. Cuman gara-gara kakinya lagi sakit. Dan kan gak bisa naik ke lantai 2 tuh gara-gara kakinya sakit. Jadi ya tidurnya di kamar gue sekarang. Jadi ya gue rada susah juga kalau mau live stream. Gak yakin juga sih bisa live stream atau enggak sabtu ini. Tapi ya ntar kita liat aja lah. Kalau misalkan ntar ada live stream ya ada. Kalau gak ada ya ya udah gak ada. Dan apalagi ya. Oh ya anak kucing gue kan mati ya 2 minggu kemarin. Dan sekarang emaknya udah hamil lagi. Gue juga gak ngerti. Gue bingung mau seneng atau mau sedih. Kayaknya ntar lama-lama kucing gue gue slow tip tuh. Biar gak bisa hamil lagi. Dan yaudah deh. Kayaknya itu aja yang mau gue omongin. Ntar mungkin gue bikin video tentang kucing lagi dah. Yaudah. Bye-bye.